Walaupun dihujani kritik, Presiden Joko Widodo tetap membagikan sembako saat kunjungan kerja di Batubara. Bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, gula, dan bubuk teh tidak diberikan secara langsung, melainkan sudah tersedia di bangku para nasabah Permodalan Nasional Madani yang hadir di lapangan kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Sebanyak 4.500 nasabah yang hadir dalam acara ini mendapat tas sembako bertuliskan Istana Kepresidenan Bantuan Presiden Republik Indonesia. Masyarakat sendiri menyambut antusias bantuan sembako dari Presiden Jokowi dikarenakan saat ini harga sembako sedang tinggi. Bagaimana caranya datang Pak Jokowi? Sudah pernah sebelumnya, jadi responnya datang Pak Jokowi? Ya, semangat lah, senang. Senang, bubuk ya. Apa, bubuk ada tadi bawa sembako ya? Ada. Dapat sembako juga, bubuk ya? Ya. Apa aja isinya, bubuk? Beres, teh, minyak, roti, gula ya. Responnya, bubuk dapat sembako dari Pak Jokowi? Senang aja. Senang, bubuk ya. Karena beras lagi mahal, dia beras lagi mahal. Lagi mahal, bubuk ya? Ya, nanti kalau Pak Jokowi dapat semoga dia bisa menurunkan merga sembako-sembako lagi lah. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi Dodo memberikan nasehat dan saran kepada ribuan peserta. Presiden juga memuji produk-produk para nasabah yang memberikan kesan baik dalam bentuk kemasan makanannya. Tim Liputan Kompas TV Batubara, Sumatera Utara Tim Liputan Kompas TV Batubara